baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya para subscriber dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya Alifa Laudin di channel youtube indotoland ya teman-teman semuanya di video kali ini saya masih seputar black sapote ya jadi yang kemarin itu saya membentuk karakter batang dan kemudian ini saya ingin membuat video tentang bagaimana cara membuahkan tanaman buah impor jenis black sapote perlu diketahui untuk akhir-akhir ini tanaman buah black sapote sangat viral ya karena buahnya unik itu sejenis sawo tapi dalamnya itu hitam seperti kue puding coklat untuk rasa itu sangat mantap manis ya cocok untuk program diet karena vitamin c nya yang paling tinggi dari segala jenis buah itu bisa dicari referensinya di internet itu banyak yang menginformasikan ya itu hanya saya itu hanya asumsi saja setiap asumsi orang-orang bisa berbeda-beda ini sudah ada buahnya teman-teman untuk ukuran pohonnya ini sudah waktunya untuk produktif seperti ini pohonnya sudah besar ya sebelum lanjut videonya kita harus berpindah dulu salah satu pohon black sapote milik saya ini ukurannya lebih kecil dari yang tadi tapi ini sudah ada buahnya teman-teman buahnya ada tiga di atas dua di bawah itu satu jadi total buahnya lima enam tujuh ada tujuh buah untuk ukuran pohon segini ini ditanam di tanah ya dan ini sudah disusul banyak bunga tapi insya Allah ini bunganya bunga-bunga PHP ya karena ini sudah bunganya besar-besar dan sudah pada dibuahi karena faktor alam yang buahi itu seperti semacam lebah ya dan faktor alam yang lainnya yang itu namanya simbiosis ya mutualisme besar lebah dengan tanaman ini kan lihat ini saya cabutin ini ada bakal pentilnya ini lihat ini sudah pada jadi bakal pentil buah seperti ini ya untuk ukuran pohon segini ini sangat bagus ya teman-teman ya lumayan lah karena ini hanya ditanam di tanah bukan tabu lamot kalau tabu lamot beda lagi nanti hasilnya tapi setiap tanaman setiap tempat daerah itu beda-beda perlakuannya kita lihat dulu ini bunganya nah ini ini kita coba cek ya ini ya ini sudah dibuahi atau belum kalau tidak dibuahi dia akan rontok nantinya set nah ini sudah dibuahi ya kalau ini belum dibuahi nah ini ada tiga ini buahnya dalam satu tandan itu dua disana ini coba kita cek dulu nih kan sudah mulai mengering kita coba cabut oh sudah jadi teman-teman nah seperti ini pertumbuhannya juga sangat bagus ini sudah membawa bakal buah lagi ya untuk ketinggian tanaman ini baru sekitar berapa ya kalau sampai disininya ini sekisaran 70 cm ya dibikin 1 meter wih enaknya ini dia ada tunas air tunas baru ya tunas baru maaf ini sudah lebih memanjang ke atas dan ini sangat vigor sekali rantingnya sudah muter ya kanan-kiri malapun aman nah sudah selesai maka kita power focus ke ini black sabote yang satu ini ini kan posisinya sudah lebih besar dari yang tadi ya batangnya sudah tua ini sudah kerak seperti itu ini waktunya untuk dibuahkan ya teman-teman semuanya ini sebetulnya sudah buah ya sudah berbuah satu buahnya ini buahnya nah baru satu harusnya kan lebih banyak karena ukuran bawahnya lebih besar tapi ini bibitnya dulu berbeda teman-teman meski bagaimanapun itu kualitas bibit itu sangat berpengaruh ini awalnya tanam itu dari setek bibit dari setek kalau yang tadi di video itu awalnya dari okulasi nah teman-teman semuanya ini kita akan rawat kemudian kita buahkan dan apa saja perlengkapan untuk membuahkan black sabote ini akan insya Allah saya video ini di dalam video ini sangat lengkap nah begini teman-teman mari kita lihat dulu posisi di bawahnya itu tanaman rumputnya sangat subur gulmahnya itu menandakan ini kondisi tanahnya bagus subur ya nah ini sebelum kita buahkan kita harus bersihkan dulu tapi ini saya tidak mendangir atau mencabut karena ini kalau saya dangir atau apa itu namanya digemburkan nanti dia justru akan keluar tunas baru jadi dia semakin subur dibuahkan itu akan berkendala kurang maksimal ini kita harus apa namanya dibersihkan dulu ya pakai sapit saja ntar nah ini kita tidak usah disabit teman-teman ini kita bersihkan saja dengan cara dibapak seperti ini ini untuk menjaga kelangsungan hidup mikroorganismenya juga kalau kita selamatkan banyak yang hidup karena manusia potenya saja itu nanti untuk jangka sekitar 4-5 tahun yang akan datang itu mikroorganismenya pada mati maka tidak maksimal baik teman-teman youtube semuanya di kali ini di kali ini saya sudah mempersiapkan ada beberapa alat ini ada gayung ada ember ini ukurannya kisaran 10 liter dan juga ada ember kecil ada ini alat untuk siram untuk kocornya nanti ada juga pupuk mkp ini pupuk untuk basa generatif ini saya menggunakan mkp karena yang mudah didapatkan untuk di wilayah teman-teman semuanya mungkin pupuk ini sudah tidak asing lagi dimana-mana juga ada tapi saya tidak berpromosi atau apapun dan tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman semuanya perlu disiapkan juga ini alat untuk mengukur pH meter karena ukuran pH tanah itu sangat penting lalu kemudian saya siapkan juga ini ada alat tes ukur BPM ya BPM itu 4 per milion jadi ada ada ukuran tertentu untuk mengukur pupuk ya alatnya seperti ini coba kita langsung saja ya mengetes dulu ini air ini usahakan jangan menggunakan air pump karena nanti kita aplikasikan pupunya itu dengan sistem dikocor ya jangan menggunakan air pump kalau bisa ada air sumur atau air sumur tidak ada pakai air galon tapi nanti costnya terlalu tinggi kalau pakai air galon ini kita nyalakan dulu alatnya disini ada tombol on off atau ini temperature dan ini hole hole itu untuk mengunci ukur ya coba kita nyalakan dulu alatnya mengukur air sudah nyala kita tes dulu kita tekan dulu ya ini ada angka 0,61 ppm yang terendah sekali nah ini cocok untuk dibuat pupo mupukan nah teman-teman kemudian ini ada alat tes pH meter kita tes dulu pH nya tanaman ini ini kalau yang bagus itu asumsi saya ya antara rang angka 5 sampai 7 kalau itu asumsi saya karena setiap asumsi orang-orang itu berbeda-beda cara mengaplikasinya sangat mudah ini ada beberapa tombol moist itu untuk air atau surah hujan light itu untuk matahari kalau ini saya nyalakan mataharinya pasti pull ini siang terus ini ada paling sebelah kiri pH ini cara ngetesnya ini di tanah tebin dalam tanah seperti ini nanti akan ketahuan berapa ukurannya untuk pH tarahnya berada di angka 7 teman-teman angka 7 jadi sangat cocok sangat bagus ini lihat tadi pertumbuhan juga sangat bagus kalau pH nya itu anjrok itu tanaman setak kalau terlalu tinggi misalnya angkanya 10 sampai lebih itu tanahnya juga tidak bagus nah teman-teman tidak lama lagi tidak usah menunggu lama-lama mari kita campur dulu pupuknya ini untuk fase generatif ini akan saya mencoba itu diantara rang 1200 sampai 1500 ppm saya matikan dulu alatnya mari kita ambil pupuknya ini usahakan pakai sindok jangan pakai tangan untuk mengambil pupuknya karena ini nanti bisa untuk acuan kita ambil satu sindok sindok ketah kita larutkan satu sindok saja dulu kita tas berapa ppm ini coba kita larutkan dulu pakai tangan saya kalau pakai alat bantu juga pakai alat bantu kalau ada kita cek dulu sudah naik atau belum ppmnya saya hidupkan ini dari belajar dan saya juga mau mengetes ini angka alat rangs 1200 sampai 1500 ppm sudah naik atau belum ini sudah saya campur pupuk tadi 216 ppm 216 ppm 238 239 ppm ini ya lihat angkanya baru sekitar 200an coba ini saya tambah lagi nanti sampai seribuan atau mendekati saya tambah lagi teman-teman tadi 1 sendok coba 2 sendok nanti kalau angka ppmnya sudah terpenuhi insyaallah hasilnya sangat memuaskan larutan ini kita harus sabar ya percampurannya karena untuk larutan pospat itu sangat mudah larut kalau untuk kalium dia agak lama larutnya ini saya temukan masih ada ini apa namanya semacam butiran-butiran kita campur dulu sampai larut ya masih ada ada butiran-butiran ini ini kan mkp jadi monokal kalium monokal si pospat kita tas lagi berapa ppm kah mantap bro ini dapat angka 106 ppm kelihatan gak nah ini hanya tulisannya disini 106 tapi di belakang ini ada kali 10 berarti sudah kita sudah mendapatkan 1060 ppm ya ini kita akan harus mendapatkan untuk angka di angka 1500 coba kita tambahin dulu cukupnya mendapatkan kita larutkan dulu teman-teman ini ya sembari belajar ya karena saya sendiri juga bukan masternya saya juga masih tahap belajar karena dalam ilmu pertanian itu enggak satu tambah satu dua, tapi satu tambah satu lima jadi sulit untuk diprediksi jadi istilah itu contoh khasnya begitu contohnya ya misalnya kita membuahkan tanaman-tanaman ya buah misalkan sapote ini kalau kita bubuk 1500 ppm nanti kita mendapatkan buah sebanyak 100 itu enggak bisa, bisa kurang bisa lebih maka istilahnya satu tambah satu sama dengan lima sudah, teman-teman coba kita tes dulu kita mau mendapatkan di angka 1500 ppm berarti nanti 150 ya kali 10 kita di depan alatnya tes lagi kita tahan bun kita mendapatkan angka 131 x 10 ppm berarti baru 1300 sebetulnya udah bagus ini teman-teman tapi mau saya coba di angka 1500 ppm ini biar ekstrim ini soalnya pohonnya udah besar tapi belum buah eh buah baru satu ini mau saya coba cara yang ekstrim kita tambahin dulu MKB-nya satu sendok sebab nanti ada ketemu enggak di antara rank 1500 ppm kita aduk dulu teman-teman ini nanti kalau berhasil saya buat video lagi ya semoga saja ini pohonnya buahnya sampai eek tungpeh-tungpeh ini di bawah ini masih ada ini teman-teman larutannya belum larut semua jadi agak lama ya untuk menyampurnya ini kalau pakai air hangat pasti lebih cepat untuk melarutkannya saja ya nanti untuk dijadikan cairan induk jadi PH-nya udah aman ya kalau itu PH-nya udah aman tinggal kita tubuhnya berapa ppm yang ingin dinginkan coba kita tes lagi teman-teman wah mantap bro tahan ini dapat angka 157 157 x 10 berarti 1570 ppm ini sudah angka yang sudah saya inginkan teman-teman ini sudah ekstrim ini bubuknya ini oke teman-teman angkanya tadi di angka 1500 ppm itu angka rank jadi bisa kurang bisa lebih dikit tidak masalah tapi kalau sampai 2000 itu terlalu tinggi oke teman-teman sebentar saya saya ini alatnya ini kan dia rentan saya simpan dulu oke saya simpan pinggirkan dulu ini embernya tadi yang mau saya gunakan kalau nanti mau ditambah N-nya nah teman-teman mari ini kan sudah pas dinitakan ppm-nya tinggal kita pindah ke laborator biar lebih maksimal kita sirangkan ya melingkar seperti ini caranya karena ini ukuran pohonnya besar ya bukan ditambah lampor maka harus meluas seperti akar terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah kita siram melingkar Ini ada masih sisa berarti Ini satu Ini sinyal lima litran Karena ini ukuran pohonnya Sudah sangat besar Jadi habisnya juga banyak Kalau kita kasihnya cuma sekayung Tadi kan dia tidak kena semua Jadi teorinya itu kondisional Ini buahnya baru ada satu Ini buahnya Nanti semoga saja Buahnya semakin baik Baik teman-teman semuanya Mungkin ada yang ditanyakan Bisa ditanyakan di kolom komentar Di sini saya Jika tadi video ada yang kurang berkenan Atau ada yang salah Mohon dikritik Di dalam komentar Saya Ali Falaudin Saya Abdul Diri Bria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh